Mengenai bagaimana media mengkontrol kita dan solve yang ada di dalam bahasa Sebenarnya meski kelihatan itu istilahnya kelihatannya canggih atau baru Sebenarnya dalam pemikiran sociologi ini bukan barang baru Dalam arti apabila kita melihat bagaimana itu dioperasikan Dan bagaimana ia dimaksudkan dalam satu fungsi sosial politik dalam masyarakat itu Fenomena yang kita sebut tadi itu fenomena tentang kontrol media dan bagaimana rekayasa media Terutama dalam proses amplifying effect gitu katakanlah ya Dalam konteks buzzer itu sebenarnya dalam sosiologi, dalam filsafat relatif bukan satu barang baru Untuk contoh misalnya Marx tahun 1800an akhir sudah pernah mengatakan Mereka yang menguasai basis material dari satu masyarakat Dengan serta mata pasti akan menguasai gagasan masyarakat di jaman itu Artinya apa? Artinya Marx mau mengatakan mereka-mereka yang menguasai Alat produksi dominan sumber daya ekonomi dalam masyarakat Maka sudah pasti juga akan memiliki sumber daya gagasan di dalam masyarakat Terutama dalam hal ini, dalam masyarakat kontemporer ya sudah pasti media Dan dalam banyak hal apa yang disebutkan Marx berabad-abad lalu itu Hingga kini masih menjadi satu kenyataan Dan dalam konteks Indonesia Dimana aturan-aturan tentang industri media itu masih belum Sorry Aturan mengenai hubungan antara industri media dan politik itu masih belum diatur secara lebih lengkap Maka apa yang dikatakan oleh Marx itu Impahnya Itu masih terjadi saat ini Nah ini kan bisa kita lihat dengan bukti-bukti empirik Satu contoh misalnya Kalau Anda semua periksa Pemilik-pemilik media besar di Indonesia Itu kebanyakan sekaligus juga adalah Mandor-mandor politik besar di Republik ini Seluruh grup-grup media, bukan hanya media ya tapi grup-grup industri media itu Mereka yang memiliki industri grup-grup industri media Biasanya sebelumnya juga mereka yang menguasai bisnis-bisnis industri lain Sebelum mereka masuk industri media Kemudian setelah memiliki industri media Mereka bergerak untuk menguasai dunia politik Jadi bisnis, media, politik itu ada di dalam satu kedama Dan dari situ jelas Tesis Marx dalam hal ini masih berlaku Mereka yang menguasai basis material dalam satu jaman Menguasai gagasan dalam satu jaman itu Nah dimana menguasai gagasannya itu Nah disinilah kita bicara hal yang sedikit lebih teknis Dari model penguasaan dominasi ekonomi industri dan industri media itu Yaitu Dimana sih aspek membentuk gagasannya itu Membentuk gagasannya ya tak tadi disebut Ada macam-macam cara yang pertama itu Membentuk agenda seti Jadi kalau anda pernah baca Bukunya Stephen Lukes Yang sangat plasik itu Yang judul Power Radical View Itu langsung tahun 70 berapa buku itu dua Nah disitu Lukes pada bagian yang kedua menjelaskan Power Sebagai agenda seti Apa maksudnya Power sebagai agenda seti Nah sederhana Dengan menguasai media Apalagi kalau media yang dibaca oleh banyak orang Pemilik media bisa mengarahkan Bisa menuntun Bisa mendeterminasi Preferensi-preferensi bukan yang politik Tapi juga preferensi agama Preferensi budaya Preferensi sosial Bagi apa yang disebut dengan publik Satu contoh Tentang tokoh dan bukan tokoh Kita semua tau orang itu tokoh dan bukan tokoh itu dari mana Kita terkontakan dari media Gak penting apakah tokoh itu orang Orang bener atau orang gak bener Tapi kalau media-media bisa sudah menyebutnya sebagai tokoh Maka publik akan menyebutnya sebagai tokoh Jadi mudah Jadi preferensi itu tentang orang penting Dan orang gak penting Itu dibentuk juga oleh media Dan jangan-jangan bukan hanya itu Rujukan-rujukan kita mengenai agenda Agenda hidup Publik maupun personal Juga Makin ditentukan oleh media Apa yang disebut agenda kehidupan sehari-hari Agenda kehidupan pribadi Agenda kehidupan sosial Agenda kehidupan politik Itu ditentukan Temperaturnya oleh media Kalau hari ini di headline Koran besar atau jadi running text terus menurut di sebuah televisi berita yang Penontonnya banyak Itu kenapa rating itu udah jadi penting Itu kita anggap sebagai soal penting Dalam kehidupan publik kita Bukan hanya itu aja Politik kita juga Dijalankan Dengan basis logika Media semacamnya Para pemimpin politik kita Mengambil kebijakan-kebijakan sosial politik Sangat bergantung kepada apa yang disajikan oleh media Apa yang dianggap masalah oleh media Akan dianggap masalah oleh pola politisi Nah itu Nah Di dalam kerangka itu Selalu dalam teori demokrasi liberal Media Yang tadi saya jelaskan dalam kerangka Sosiologi ya sedikit Bertabrakan dengan kerangka sosiologi disitu Kerangka politik demokrasi liberal Menempatkan media sebagai Tiang Tiang keempat kalau misalnya Dari demokrasi kalau misalnya Lima pilar Lima pilar Nah salah satunya Adalah media yang bebas Ya kan Media yang bebas Dari satu segi normatif Itu media yang bebas itu sangat penting Orang kebanyakan Menekankan pentingnya media yang bebas Dengan basis Kritik Terhadap rezim-rezim otoriterian Rezim totaliterian Misalnya satu contoh yang sering disebut-sebut Adalah penelitian dari Amartya Sen Tentang Kematian masal di China Di era Mao Jadi kalau kamu sedikit membaca tulisannya Amartya Sen itu Disitu dijelaskan oleh Amartya Sen bahwa bencana yang terjadi di China itu Di era Mao Orang meninggal sedemikian banyak Konon katanya sampai dua juta orang mati karena kelaparan Itu tidak disebabkan oleh karena kelangkaan pangan Tapi disebabkan oleh karena Alur informasi yang asimetrik Kenapa? Karena di masalahnya tidak ada demokrasi Jadi stok-stok pangan itu tersendat di kantor Kantor perwakilan partai komunis di kecamatan apa Dimana, dimana gitu ya kan Dan karena tidak ada kontrol dari media Alur itu semua macet dan Mereka tidak bisa membuat arus menjadi barus Jadi hubungan informasi yang bersama asimetrik itu Itu yang dianggap sebagai salah satu sebab Mengapa terjadi bencana kelaparan di China itu Bukan karena kelaparan makanan Nah itu salah satu argumen yang dipakai ya Dalam konsep pembangunan itu Kenapa kebebasan informasi dan media yang Industri media yang bebas itu sangat penting Nah tentu saja kemudian teori-teori demokrasi politik Teori-teori sosiologi menambah bobot Argumentasi mengenai betapa pentingnya kebebasan media itu Misalnya teori tentang publiskir Teori tentang teori tindakan komunikatif Habermas gitu ya Nah itu semakin dipakai Atau teori John Rose tentang masalah liberal yang ditandai dengan akal Atau politik yang berakal budiri Resonable politics yang mencaratkan Distorsi pemahaman orang itu semakin sedikit semakin baik Itu asumsinya adalah kehidupan publik yang makin bebas Kehidupan media yang bisa di-challenge sama-sama lain itu juga menjadi sejarah penting Dari well-ordered society masyarakat yang tertata dalam baik gitu ya Nah politik normatif memang menempatkan media sebagai salah satu pilihan terpenting dalam emotasi Dan dari segi-segi yang fundamental itu benar Nah tapi juga yang sering dilupakan dalam politik normatif adalah tadi itu Apa tesis pertama yang dikembangkan oleh karena maksud itu Bahwa sering orang merupakan bahwa media Di jaman industri kapitalisme adalah industri media Jadi media bukan semata-mata media Karena itu media juga tidak pernah bisa dilihat secara inosen Dia bukan barang yang stereo dari kepentingan ekonomi dan politik Dan dalam penyataan Indonesia itu Justru ini sangat terbaik untuk melihat media dalam bentuknya Yang paling banal, yang paling kasar Media sebagai kekuatan ekonomi dan politik Itu makanya jangan heran Kalau banyak orang pemilik media ya mereka juga hidup serta Bikin partai politik ya kan Dalam cara-cara yang paling rasional sekalipun Karena ada kekegilan yang nyata semata-mata Media yang mereka kuasai itu membantu mereka Bukan hanya dipakai misalnya untuk menekan Membantu agendasif itu bisa juga dengan menekan Tapi juga bisa membentuk keperluan-keperluan Baru dilihat masyarakat Begitu Nah Itu kira-kira kedudukan apa yang Bagaimana media mengontrol kita itu Sosiolog seperti Zikun Bauman misalnya Tahun 80-an sudah mengembangkan dengan terang beneran Bahwa salah satu ciri yang dia sebut di dalam apa yang disebut Liquid modernity Geser ya kan dari solid modernity ke liquid modernity Salah satu tanda dari liquid modernity adalah Logic of use Jadi Dalam solid modernity itu Dalam solid modernity itu Hidupan orang ditata oleh satu sistem Standarisasi Normativisasi yang jelas Terhirarkis Dalam sistem model pencacahan itu Jadi katabolisasi pencacahan statistik Itu bagaimana masalah yang ditata dengan cara semacam itu itu khas Dari solid modernity Nah kata Zikun Bauman Model penataan masyarakat semacam itu sudah selesai Sekarang kita masuk ke satu tahap baru Apa yang disebut liquid modernity Liquid modernity itu apa? Ya masyarakat sudah tidak lagi ditata dengan satu sistem Kira-kira yang baku Tetapi ditata berdasarkan pertama Logic of use Nah, apa maksudnya logic of use? Maksud dari logic of use adalah Seluruh preferensi kita tentang kebutuhan kehidupan kita itu Itu Dirangsang Oleh Rasa Kepuruan baru Kepuruan baru Seperti kalau kita baca berita Kuarnal ini Hari ini Oh ada pesawat jatuh Wah kita prihatin Pesawat jatuh Di twitter, di facebook Pesawat jatuh Semuanya Buat duit, kerituin Pesawat jatuh Belum sampai kelar nih Urusan pesawat jatuh Besok ada berita lagi Oh ada teroris di Tangerang Nah besok Hidup kita Rame-rame Perhatikan soal teroris di Tangerang Belum selesai Teroris di Tangerang Karena tahun depan ada serangan teroris lagi Misalnya gitu Tiba-tiba ada Om terletom Orang rame-rame Muri lah Apa akibatnya Akibatnya apa Akibatnya Secara gak langsung Dan dalam bentuk yang panjang Kata Sipun Bawang Agenda hidup manusia itu Dirangsang secara Cepat Tetapi tidak Berdasarkan Nah Akibatnya apa Akibatnya Masyarakat Hidup berdasarkan Tuntutan-tuntutan Kebaruan Tetapi gak fundamental Akibatnya apalagi Akibatnya masyarakat Makin merupakan Dimensi-dimensi Substansial Dalam kehidupan sosial Dia mencari Apa yang baru Apa yang bekan Apa yang trend Di dalam masyarakat Nah Sialnya Bukan cuma masyarakatnya Yang kena Logic of use Tetapi juga Seluruh bidang-bidang kehidupan politik Yang lebih penting Juga Kebawah atau akhir Orang tidak lagi memikirkan Apa yang Menjadi kebutuhan dasar Dari menggabung society Tetapi Dia lebih banyak Dilangsang Motif politiknya Tindakan politiknya Dilangsang Oleh kebutuhan-kebutuhan Yang Dicitrakan oleh media Itu Ciri dari liquid society Kalau mau ditanya Apakah ciri-ciri liquid Modernity Dan liquid society Itu sudah ada Dalam masyarakat Indonesia Sudah ada Suka atau Enggak suka Perkara Bahwa di Papua Ada masyarakat kita Pake infoteka Dan setiap tahun Ada bayi yang mati Kelaparan Tapi dalam bidang hidup Yang lain Ciri-ciri semacam itu Hanya dalam masyarakat kita Nah Yang terakhir Tentang buzzer Sebenarnya buzzer Adalah satu skrup Kecil aja Dari logic of use Dulu dia ada Sebagai bagian Dan kebutuhan Industri Marketing Mencari orang-orang Yang punya follower banyak Lalu diikat Iya Dan dianggap Dia bisa mempengaruhi Preferensi orang Untuk membeli Produk-produk tertentu Makin banyak Followernya Makin besar Credit dia Tapi Bisnis Buzzer sekarang itu Karena Buzzer sendiri Sudah menjadi bisnis Maka irasionalitas Juga muncul sendiri Itu apa Seorang buzzer Dalam teknologi Dia bisa mengkreasi Meng-create Merekayasa Follower-follower yang Seakan-akan banyak Kan begitu Lalu followernya Concrete Kalau lo follower gue Seperti sistem marketing gue Gue jual produk ke lo Orang yang Terlibat sebagai follower itu Bisa langsung attach Tapi karena Kuantitas Itu jadi penting Follower jadi penting Maka Buzzer Dalam teknologi sendiri Dia bisa kreasi Satu kondisi dimana Seakan-akan dia punya banyak Pro Dan itu dijual Ya kan Dijual Jadi Misalnya kemarin Ada satu artikel Yang membahas tentang Ini karena pengalaman Peminuh di Amerika Serikat Dimana Facebook Dan Twitter Dianggap salah satu Yang bertanggung jawab Ibu serta menyebarkan Banyak sekali Portal-portal Palsu Yang isinya kebencian Kaksisme Macam-macam itu Dalam peminuh di Amerika ya Sehingga Yang menyebabkan Kekalahan Hillary Clinton Gitu kan Banyak Kemudian Termasuk Tentang Buzzer-Buzzer di Indonesia Jadi misalnya Di Indonesia Kemarin ada satu ulasan Tentang dua portal Satu portal namanya SeaWorld Satu lagi portal namanya Post Metro Yang satu berpihak kepada Jokowiahawk Yang satu anti Jokowiahawk Ditulis Nah sementara ini portal yang dibikin oleh Satu orang Kebunuhan dia adalah Makin banyak itu disebar ruaskan Makin banyak dia dapat Dapat penghasilan Karena Makin banyak dibaca Rate dia makin besar gitu Satu kali retweet Kan ada hartanya gitu Nah kenapa dia menulis berita-berita yang sedemikian Kenapa perlu berita-beritanya beranak keras Ya karena Publik Kalo ada yang namanya publik itu Seneng Dengan berita yang sensasional Jadi judulnya apa Wah ini bener kan Dirituit Ini sebalik Padahal dia kreasi aja gitu Saya ciptaan satu kantor disini Tiga orang suruh buat berita-berita Begitu aja ya kan Kasih judul yang sensasional Blast Diblast Dirituit Dirituit Sebulan dia bisa dapat Sebelah-sebelahkan juta Dan juga 7-8 juta Tapi kan dia pertimbangkan Akibatnya apa Di dalam masyarakat itu Nah itu Pekerjaan Pekerjaan Bazaar Jadi dia sebenarnya Skrip aja Nah di titik ini Terakhir yang ingin saya sampaikan Media mengontrol kita Memang ada Cara produksi seperti itu Tetapi pada tahap akhir juga Yang disebutkan kesalahan publik itu juga Menurut saya penting Untuk dilihat Dari pengalaman pemilu di Amerika itu Ada satu survei Mengatakan bahwa bahkan Kaum terdidik Di Amerika itu dia gak peduli Meskipun dia tahu bahwa Berita itu gohong Tetapi dia suka Membagi Membagikan Share berita itu Jadi Seleksi Jangan melihat berita itu Orang gak pasti Tidak Meskipun Bahkan Bagi kaum terdidiknya Sekalipun Jelas-jelas itu berita Dari sumber yang abal-abal Dari sumber yang abal-abal Tapi dia Dengan senang hati dia Sebarkan itu Nah Jadi yang keliru Gimana Apakah yang keliru pemilik Industri media Ternyata Bukan cuma dia Tapi juga seringkali Stop Kapasitas Kapasitas Berfikir publik sendiri itu Memang Rendah Nah Dalam konteks Indonesia Ini masalah terbesar kita Selain Soal industri media Yang rambut-rambutnya Masih belum jelas Yang kedua Adalah Keseritian Keseritian Publik Untuk Menilai Menseleksi Memilah Mana Berita Mana Hal-hal yang Punya otoritas Punya otoritasnya Dia bisa dibaca secara bertanggung jawab Kalau situ sama laporan Kita minta pertanggung jawab Yang masih apa Mau berdepan pakai apa Belum beritanya bohong Atau gak benar Kita gak tahu Ya kan Belum akun-akun palsu Akun-akun gak pakai nama Gimana kita mau berdepan Kalau Kita menghadapi hal semacam itu Apa rasionalitas Bisa jalan? Kan gak bisa Rasionalitas kan Mencerahkan Situasi diskursif Yang setara dan terbuka Kan gitu Nah Kalau Situasi Dasarnya gak terbuka Semacam itu Bagaimana mungkin Satu percakapan Yang rasional Bisa jalan Ya kan? Nah itu problemnya Nah disitulah kenapa Politik Itu sebenarnya Mesti Juga Diselamatkan Dari model Percakapan yang Irrasional Semacam itu Kalau politik Didasarkan pada suatu percakapan yang Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik Eh sebenarnya dia sudah Dia bukan politik Dia gerenengan Gosip Dan igauan kotor gitu Tapi sejarahnya Itu yang Jadi dasar keputusan-keputusan politik Nah ini yang kita hadapi sekarang Nah pada level ini Banyak orang Karena Peristiwa Arab Spring Merayakan Kebebasan media Media sosial Sebagai soko guru Dan demokrasi yang lain Tapi Saya lebih Sedikit Pesibis Tentang itu Kalau melihat Gejalanya di Indonesia Dalam konteks Indonesia Jangan-jangan Dalam suatu kerangka yang besar gitu Dia justru malah Menjadi Bagian penting Dari Hilangnya itu Rasuars politik Indonesia